Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tutorial cara permak gamis di bagian pinggang seperti ini ya teman-teman Oke pertama-tama kita akan mengurangi panjang gamisnya dulu disini saya akan mengurangi panjang gamisnya sebanyak 11 cm kalau teman-teman sesuai kandang aja dengan panjang gamis yang teman-teman kurangi ya lalu kita ukur keliling seperti ini sama juga 11 cm setelah kita ukur seperti ini lalu kita gunting ya teman-teman oke ini udah selesai saya gunting lalu di bagian sini kita buka ya teman-teman pakai pendedel seperti ini agar badan utamanya pisah dengan badan yang kita gunting tadi ya teman-teman Oke ini udah selesai saya dedel sekarang bentuknya akan seperti ini dan langkah selanjutnya saya akan membuka tepi bagian gamis ini dulu ya teman-teman caranya seperti ini disini saya membukanya hanya sedikit saja supaya nanti untuk memudahkan kita untuk menjahitnya ya di bagian satunya juga saya buka oke ini udah kebuka sekarang kita ambil tengah-tengah di bagian roknya ini caranya kita temukan dulu sisi jahitan sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini lalu kita tarik nah ini udah dapat tengah-tengahnya seperti ini lalu kita tandai dengan mengguntingnya seperti ini ya teman-teman oke setelah dapat tengah-tengahnya tadi sekarang kita jahit dulu ya nah ini kan udah ada nih tanda yang tengah-tengah tadi yang udah saya tandai tadi lalu kita tempelkan dengan baju di bagian depan tadi yang depan dengan yang depan ya teman-teman ini yang baik ketemu dengan yang baik ya caranya kita tempelkan pas di bagian ceklisan tengah-tengah tadi sama tengah-tengah baju ini nah setelahnya tuh seperti ini lalu di bagian tengah-tengah ini kita kunci dulu ya teman-teman dengan cara menjahitnya setelah kita kunci seperti ini lalu barulah kita menjahit mulai di bagian pinggir ya setelah kita tata seperti ini lalu kita jahit mulai di bagian pinggir seperti ini ya teman-teman oke ini langsung jahit sampai ke ujung ya oke ini badan depannya udah menyatu ya teman-teman udah kejahit seperti ini sekarang kita akan menjahit badan yang di bagian belakang ya caranya juga sama kita ambil tengah-tengah bajunya ini lalu kita jahit dulu seperti ini kita kunci di bagian tengah-tengahnya tadi setelah itu kita tata seperti ini lalu kita jahit mulai dari ujung bajunya ini ya teman-teman kita jahit sampai ke bawah seperti ini nah ini udah kejahit badan bagian depan dan badan bagian belakang lalu setelah itu kita ambil roll lengkung seperti ini lalu kita garis mengikuti garisan lengkung ini ya teman-teman nah yang satu jah juga sama kita ambil garis lengkung lalu kita garis seperti ini ya nah setelah ke garis seperti ini sebelum menjahit di bagian sini ya teman-teman terlebih dahulu di bagian sini di obras dulu ya bagian yang depan ini dan belakang ini di obras dulu oke ini udah saya obras seperti ini sekarang barulah kita jahit sisi kanan dan kirinya tadi kita jahit mengikuti garisan yang udah kita buat tadi ya teman-teman dan saya akan menjahit sisi yang satunya lagi oke ini sisi kanan dan sisi kirinya sudah saya jahit seperti ini lalu ini kan ada sisa kampuh jahitannya ini terlalu banyak lalu kita potong ya teman-teman kita potong kita buat tipis aja seperti ini kira-kira kampuhnya 1 cm ya teman-teman untuk tempat obrasannya nantinya oke ini sisi satunya sudah saya potong sekarang saya akan memotong sisi satunya lagi ini ada jadi lebih jadi Oke ini udah selesai saya potong seperti ini sekarang di bagian sisinya ini di operas ya teman-teman sisi kanan dan sisi kirinya ini udah selesai saya operas seperti ini hasilnya sekarang saya buka di bagian depan nah ini dia hasil akhirnya udah hampir sama dengan hasil yang sebelumnya tadi ya teman-teman tadi saya kurangi ini 11 cm ya seperti ini nah bajunya udah rapi seperti ini udah sama kayak asalnya tadi ya teman-teman oke mungkin sampai disini tutorialnya kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati